Beberapa OPD mendapat catatan penting oleh tim Pansus LKPJ 2023, bukan tanpa alasan, pasalnya angka silpa pembiayaan dan pendapatan mencapai angka Rp63 miliar lebih dengan rincian silpa pembiayaan Rp83,5 miliar dan silpa pendapatan sebesar Rp9,7 miliar. Seperti dinas pendidikan dan kebudayaan menjadi OPD silpa tertinggi yaitu sebesar Rp22 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Kemudian dinas pertanian di mana pembangunan usaha tani sebesar Rp6 miliar juga tidak jalan. Tentu hal inilah menjadi penyebab lambannya pembangunan di daerah. Melihat kondisi ini DPRD Mukomuko meminta Bupati untuk kembali mengevaluasi pijabatnya. Sudah kami bahas, sudah kami rapat kerja, itu ada catatan kami, ada beberapa OPD yang memang di situ silpanya agak lumayan. Salah satunya itu, nanti kalau catatan secara rincinnya, kami sudah nyapatkan ini, di sini. Nah, di sini ada, dari setelur OPD itu memang ada silpa. Cuma yang paling dominan tanggi itu pertama di dinas pendidikan, itu kurang lebih di Rp22 miliar, terus di dinas pertanian, kurang lebih Rp6 miliar, terus di Dinkes. Ringo Dwi, Septio RBTV melaporkan.